Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Christian Davidsson dari Saya Riana Dibutra, saya Knikon Garat Sondak Kami dari kelompok 1 akan membuat sensor suhu dan kelembaban menggunakan NodeMCU ESP8266 DHT11 dan ThinkSpeak Baik, pada pembuatan sensor suhu dan kelembaban, disini kami membutuhkan 4 komponen Komponen yang pertama yaitu NodeMCU ESP8266, kemudian DHT11, kemudian Kabel Jumper dan Kabel USB Type-B Nah, sekarang saya akan menghubungkan komponen NodeMCU ke DHT11 menggunakan Kabel Jumper Pertama, yaitu bagian negatif pada DHT11 dihubungkan ke Ground yang ada pada NodeMCU Kedua, bagian out atau data out pada DHT11 dihubungkan ke D3 yang ada pada NodeMCU Dan yang terakhir, bagian positif pada DHT11 dihubungkan ke D3 yang ada pada NodeMCU Dan yang terakhir, bagian positif pada DHT11 dihubungkan ke D3 yang ada pada NodeMCU Dan kita hubungkan ke NodeMCU Untuk menghubungkan NodeMCU ke sumber daya atau laptop Atau jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping ini Nah, sekarang kita akan membuat ThinkSpeaknya Yaitu pertama-tama kita harus login terlebih dahulu Nah, disini apabila kita sudah mempunyai akun, kita langsung bisa login Tetapi apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa membuatnya dengan klik create one Dan kita masukkan email address kita Nama first name dan last name kita Kemudian kita tekan continue Nah, setelah itu kita centang use this email for my network account Kemudian continue Nah, disini kita mendapatkan verifikasi account di Gmail kita Jadi kita buka Gmail kita terlebih dahulu Nah, disini sudah terdapat email Dari ThinkSpeak untuk verifikasi akun Nah, disini kita verifikasi Verifikasi verify your email Kita tekan select Nah, disini sudah your profile was verified Setelah itu Kita continue Nah, disini kita login dengan Eh, kita masukkan password untuk akun kita Nah, setelah kita masukkan password untuk akun kita Kita continue Nah, lalu kita oke Disini pembuatan akun sudah berhasil Terus ini kita pilih saja salah satu Terus ini saya pilih student use Kemudian kita oke Nah, disini kita sudah masuk ke ThinkSpeaknya Disini kita akan membuat ThinkSpeak untuk sensor suhu dan kelembapan kita Kita klik new channel Kemudian nama untuk channelnya Kemudian nama untuk channelnya Disini saya beri nama sensor suhu dan kelembapan Kemudian di deskripsi ini terserah mau diisi apa untuk deskripsinya Kemudian disini karena kita membuat sensor suhu dan kelembapan Disini saya menggunakan dua field Satu field pertama untuk suhu dan field dua untuk kelembapan Setelah itu kita ke save channel Nah, disini sudah terbentuk dua field chart Untuk menampilkan grafik suhu dan kelembapan Di field pertama kita edit Kemudian kita Titelnya kita isi suhu Kemudian minnya Kita kasih 0 Kemudian 100 Untuk grafiknya Nah, disini apabila nanti sebentar sudah diprogram Dan suhunya sudah muncul Disini akan terdapat grafik suhunya Kemudian disini untuk kelembapannya Kita lakukan hal yang sama Nah, disini juga minnya Aksis minnya 0 Dan disini 100 Kemudian disini kita dapat tambahkan add widget Untuk nomor Nah, dan kita pilih numeric display Untuk menampilkan suhu dan kelembapannya dalam bentuk angka Disini kita pilih suhu Kita pilih field satu Integer Add create Kemudian add widget lagi untuk kelembapannya Kelembapan field dua Kita create Nah, disini sudah terbuat Numeric display-nya Dan sekarang Thingspeak kita sudah jadi Tinggal ke programnya saja Setelah pembuatan thingspeak selesai Kita Arduino IDE untuk membuat kode program Disini ada beberapa library yang digunakan Seperti SPI ESP8266 Wifi dan diat Lalu ada definisikan diatp 0 untuk notmcu Pin D3 Dan diatp yang digunakan yaitu diatp 11 Ada juga blinkprint di aleskan sebagai serial Lalu yang perlu diperhatikan disini adalah string API key Dimana API key ini merupakan API key yang diambil dari thingspeak Kalau kita kembali ke thingspeak yang telah dibuat sebelumnya Masuk ke tab API key Disini ada key Ambil key tersebut Lalu masukkan ke dalam variable API key Lalu disini ada resource untuk API key Thingspeak Lalu ada Nah disini ada variable SSID Dimana SSID ini merupakan SSID Wifi atau hotspot yang digunakan Dan password untuk Wifi tersebut Lalu ada server Yaitu domain dari API thingspeak Disini ada setup dimana Fungsi setup disini untuk Mengkoneksikan Ke Wifi yang digunakan Yaitu dengan panggil metode dari kelas Wifi Within Dengan membutuhkan variable SSID dan password Lalu disini adalah program untuk Jalankan sensor Setelah itu Setelah program Dibuat Compile program Setelah compile selesai Akan ada pesan Serta berikut Lalu upload Program Maka akan ada pesan connecting Dan writing object Nah jika upload telah selesai Setelah kembali ke thingspeak Lalu buka private view Maka pada thingspeak yang telah dibuat sebelumnya Akan tampil suhu dan film baban Dari sensor yang dipasang Sekarang kita akan logik Dengan memanaskan sensor Terima kasih telah terakhir Selamat menikmati Dan hanyal Terima kasih Terima kasih